halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol beri pohon kabar ya tulor di video kali ini saya memasak kolak kacang hijau ala hongkong dan ini itu beda dimasak sama kolak indonesia jadi resepnya itu beda di hongkong dan juga di indonesia ini adalah namanya jaujo jadi kalau kolak hongkong itu kebanyakan dikasih ini ini kalau musim panas cocok banget ini namanya jaujo ini ada gula tebu jadi saya pakai gula tebu atau gula merah yang seperti ini dan setelah itu ini adalah hoitai ini nanti direndam ini yang kering kalau di indonesia aku gak ngerti soalnya di hongkong ini ini pakai sedikit saja segini sudah cukup oke dan setelah itu ini daunnya dan juga kacang hijau dicuci dulu sampai bersih ya tulor ya oke caranya mencuci gak usah dipelurut dulu eh apa sih bosan indonesia jadi di nyuci seperti ini dan permuda ini tadi sudah saya cuci beberapa kali ini kotor banget harus dicuci ya tulor ya ini tadi harganya 5 dolar satu ikatnya ya tulor oke dan setelah itu ini kacang hijaunya juga sudah saya cuci persis seperti ini ini kacang hijaunya saya pakai 1 kilo atau ya kan ya tulor ini 1 kilo itu tadi harganya 12 dolar tempatku dibungkusnya plastik pasti gitu lalu tambahkan ini jauh cini seperti ini ini sudah siap direbus jadi saya ngerebusnya itu pakai listrik jadi bukan yang kompor jadi semisali sampai yang di kompor juga bisa sama saja kenapa di listrik ya biasanya kalau ngerebus-ngerebus gak besok yang rebus lama itu selalu pakai listrik ya tulor jadi menghemat LPG jadi ini bosku eh bukan LPG ini LPG single meteran kalau disini ya tempat tengok bosku itu oke dan setelah itu caranya jauh cunya ini di pelurut di pelurut kalau bahasanya Indonesia di katanya lor pokoknya di pelurut seperti inilah nah ini gagangi jadi ojo dibuang yang ininya dimasukkan disini ini bukan anu rasanya itu keluar enak ya lor ya nah seperti ini oke dimasukkan seperti ini semuanya jadi pakai beli 5 dolar saja sudah cukup jangan terlalu banyak ya tulor oke dan setelah itu ditutup direbus dulu nah ini tadi saya sudah merendam ini adalah Kobe Kobe itu adalah kulit jeruk yang kering ya lor ya nah ini harus direndam dulu jadi saya pakai segini saja sudah cukup soal ini cucunya bosku gak terlalu suka gak eh maaf ini apa jenis Kobe tapi bosku semuanya harus pakai ini jadi gak terlalu oke oke dan setelah itu ini saya rendam dulu seperti ini dan setelah itu ini nanti dicuci sampai bersih pakai segini saja sudah cukup ini nanti mengembang wakai banget dulur ini direndam dulu selama 10 menit nah dulur ini sudah 10 menit saya pindahkan di tempat ini soalnya kurang ya tempatnya soalnya dia ini ngembang dan ini kontor banget harus dicuci sampai bersih ya dulur dan setelah dicuci sampai bersih lalu dipotong nah dipotongin gak usah terlalu besar juga ini aku memanjang seperti ini kecil-kecil dan ini itu licin lor jadi hati-hati lep motong licin banget pokoknya ini rasanya di laut ambu ini ambu laut jadi hoi itu kan laut jadi hoi itu apa jenisnya ya laut jadi kata-kata hoi itu bisa bermacam-macam arti nih bahasanya hongkong pokoknya gandeng-gandeng nah ini kita sisihkan dulu dan setelah itu ini kulit jerui ini harus dikerik seperti ini jadi harus dikerik ya tengahnya dan setelah dikerik dicuci bersih lalu dipotong ini saya potongnya segini kecil-kecil memanjang seperti ini lalu masukkan disini direbus disini dan ini merebusnya kalau pakai kompor nanti direbus sampai empuk menjadi bubur jadi tidak cuma jenis meletak kayak es kacang hijau tidak sampai jadi bubur gitu loh maksudku nah ini sudah mendidih seperti ini masih direbus dulu ya jangan lupa diaduk-aduk supaya nanti tidak gosong tidak jendel gitu loh maksudnya oke ditutup dulu seperti ini ini cocok banget kan gue musim panas lor kalau musim panas kebanyakan debusku bareng selalu ngerebus ini kolak kacang hijau nah ini harus dibuka kalau sudah kayak ada busa ini harus dibuka ya lor caranya nutup dikasih selah-selah gitu maksudnya ben gak apa jenis ben gak ambil terlalu muncrat terus jangan lupa diaduk-aduk sering diaduk supaya tidak mengumpal nah ini sudah pecah semuanya ini tinggal merebus dulu sampai nyonyut oke ditutup lagi tapi harus dikasih renggangan kita ambil tutup dulu jadi harus direnggangkan ada udara seperti ini ya lor biar nanti kulit-kulitnya biasanya kalau itu busanya itu mengembang terus malih kutah kadeh lor lor masuk kuki oke setelah beberapa menit lagi ini dibuka lagi ini kalau di listrik saya rebusnya selama 3 jam lor kalau di mungkin di kompor sekitar 2 jam saja sudah cukup ya mungkin soal ini apinya beda di listrik sama di kompor nah seperti ini ini hampir mateng lor tapi belum mateng pokoknya sampai kental nah kalau sudah agak kental seperti ini baru masukkan ini apa jeneng hoitai ini tadi dimasukkan terus diaduk sampai merata seperti ini kalau sudah masuk hoitai seperti ini ini direbus selama 15 menit jadi jangan terlalu lama kalau terlalu lama terlalu hancur terus malih terlalu kental banget cuma 15 menit saja sudah cukup coba lihat seperti ini dan setelah itu baru ditambahkan diaduk dulu lalu ditambahkan gulanya yonor yonor kiwis seperti ini gulanya saya ambil gulanya dulu ditambah gula secukupnya nah ini itu ada 20 mangkok biasanya sekitar 20 mangkok ini saya pakai 3 3 gula gula tebun gula merah atau gula merah saya pakai 3 ini ini tidak terlalu manis banget kalau bosku tidak suka yang terlalu manis banget kalau ini pakai 3 itu pas banget ini ada 20 mangkok sekitar 20 mangkok seperti ini tunggu sampai gulanya melalah tercampur rata ditutup dulu seperti ini ini jangan lupa dikasih garam ini dikasih garam sedikit saja garam segini saja sudah cukup ini tambah rasanya tambah enak gulanya rasanya garam tidak terlalu menyengat seperti ini diaduk sampai rata ditunggu sampai mendidih gulanya tercampur rata berarti sudah matang kita tutup dulu tunggu sampai mendidih dulu oke ini sudah mendidih seperti ini ini enak ini sudah matang bisa dimatikan kompornya jadi pakai listrik listrik sudah matang walaupun sudah saya matikan tapi dia tetap berdidih seperti ini kalau di listrik seperti ini ini sudah siap dihidangkan kanggo majikan semisalnya bolsi sampai yang panas itu langsung saja disajikan selagi hangat masih panas seperti ini ini tidak terlalu kental juga tidak terlalu cower ini pas enak banget sumpah tidak pusing terus baru menuk dan setelah itu ini bisa dimakan waktu dingin kalau ditaruh di kulkas juga bisa kalau ditaruh di kulkas ini agak mengental jadinya pokoknya kalau panas ini enak banget selamat mencoba semoga video ini bermanfaat ganggu sampai dan terima 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 yang sudah menonton video sampai saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantani di subscribe dulu ya tulur dan juga di like komen juga share matersuun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video lagi ya tulur bye bye